Guna mempercepat vaksinasi di lingkungan pariwisata, sebanyak 3.000 abdi dalam keraton Kasunanan Surakarta-Hadi Ningrat mengikuti vaksinasi di Sentra Vaksinasi yang berlokasi di Pagelaran, Komplek Keraton Kasunanan Surakarta. Pelaksanaan vaksinasi sendiri dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Vaksinasi diikuti oleh 3.000 abdi dalam secara bertahap. Banyak dari mereka merupakan abdi dalam dari luar kota Solo. Salah satu abdi dalam, Narto Wiono, 70 tahun mengaku bersyukur bisa mengikuti kegiatan vaksinasi. Narto sendiri merupakan warga luar kota Solo yang berasal dari kecamatan Johor, Sukoarjo, Jawa Tengah. Kendati sudah termasuk dalam kategori lansia, namun ia mengaku belum pernah divaksin. Terlebih, di daerah tempat tinggalnya, pelaksanaan vaksinasi belum menyeluruh. Koordinator pelaksanaan vaksinasi Raden Ayu Febri Dipokusumo mengatakan, kegiatan sentra vaksinasi ini akan melayani 15.000 peserta selama 15 hari dengan target 1.000 peserta vaksin per hari. Febri menuturkan tidak hanya untuk abdi dalam, para tukang beca, penjual suvenir, gut freelance di sekitar keraton, baik yang berKTP Solo maupun non-Solo, yang belum pernah menerima vaksin di daftar dalam program ini. Selain sasaran tersebut, Febri mengatakan untuk anak-anak sekolah usia 12 tahun ke atas, mendapat porsi terbesar sebanyak 8.000 pelajar. Tanggal 20 September dilaksanakan sentra vaksinasi di Keraton Kasunanan Surakarta, Hadini, sejumlah 15.000 peserta, jadi akan dilaksanakan selama 15 hari, per hari 1.000 orang. Kami dari pihak pelaksana sangat berbahagia karena mendapat izin dari wali kota Surakarta bahwa 3.000 peserta diizinkan untuk Abidalem, Sentona, dan Kerabat Keraton meskipun bukan KTP Solo, tetapi beraktivitas, berkegiatan di sekitar kompleks keraton. Sementara itu, wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengatakan, dengan serbuan vaksinasi di kota Solo dan sekitarnya, semakin cepat pula kekebalan komunitas terbentuk. Peserta vaksinnya adalah penduduk kota Solo, dan juga sekitar Solo. Tadi saya lihat ada beberapa Abidalem juga yang sedang divaksin. Ini harapannya tempat-tempat, terutama tempat-tempat pariwisata di kota Solo ini bisa segera pulih, bisa dibuka kembali, tentunya dengan profesi yang ketat. Dan tentunya, dengan adanya serbuan vaksin ini, bisa lebih mempercepat capaian vaksinasi yang ada di kota Solo. Kalau saya tidak bisa.